Sulit mengetahui apa sih yang dikerjakan sama tim member kita dalam hari ini, kemarin atau dalam sebulan. Kayaknya itu nggak akan lagi bisa teman-teman alami, kalau misalnya teman-teman tahu rahasianya. Yuk kita lihat video berikut ini. Apa yang dilakukan oleh tim member kita hari ini, kemarin, minggu lalu, atau dalam satu bulan ini adalah sebuah kini secayaan kita sebagai seorang leader. Kalau misalnya kita tidak memiliki catatannya, itu akan sulit sekali buat kita untuk mengukur apakah tim member kita mengerjakan sesuai dengan assignment yang diberikan datang ketiga. Atau apakah tim member kita itu mengerjakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada? Kalau kita nggak punya catatan, agak sulit. Selain itu, ketika kita tidak memiliki catatannya, kita tidak akan bisa melakukan penilaian di pertengahan tahu, bahkan di akhir tahu ketika kita untuk melakukan penghitungan performance appraisal dari tim member yang kita punya. Lalu, gimana caranya? Supaya kita bisa mendapatkan trik rekord. Kita berdasarkan mendapatkan datanya terhadap performance dari tim member kita, terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh tim member kita. Kita perlu tools, kita perlu alat, kita perlu metode untuk melakukan itu semua. Timesheet management, itu adalah satu buah tools yang memungkinkan teman-teman untuk bisa melakukan recording pekerjaan dari tim member kita. Siapa yang mengerjakan? Kapan dikerjakannya? Berapa lama? Lalu, korelansi dengan task yang mana? Dengan assignment yang mana? Kalau perlu, kita bisa melakukan korelasi dia mengerjakan task tersebut, pekerjaan tersebut berkenaan dengan KPI dia yang mana. Kalau misalnya kita nggak punya tools itu, agak sulit buat kita untuk melakukan controlling dan managing dari pekerjaan dari tim member kita. So, gunakan tools, timesheet management agar kita jauh lebih efisien dalam bekerja. Selain controlling, managing, dan yang lainnya, kita akan punya evidence. Kita akan punya satu buah bukti dari pekerjaan tim member kita ketika ada satu buah dispute, satu buah issue di kemudian hari. Kalau misalnya memang dia kerjakan, kita punya buktinya. Kalau dia tidak dikerjakan, kita juga punya buktinya. Sehingga memudahkan kita sebagai leader bisa melakukan penilaian dari performance tim member kita. Timesheet management juga berfungsi untuk melakukan penilaian dari sisi HR. Dari karyawan tersebut, apakah performance-nya baik atau tidak? Karyawan tersebut mengerjakan pekerjaannya atau tidak? Karyawan tersebut, performance-nya seperti apa? Dari situ, kita bisa menilai, kita bisa mengukur apakah KPI-nya tercapai atau tidak. Dari situlah, kita bisa tahu bahwa tim member kita termasuk tim member yang mumpuni atau tidak. So, lebih baik teman-teman sekarang gunakan tools untuk bisa melakukan recording, untuk bisa melakukan tracking, bagaimana kita bisa mendapatkan informasi siapa, mengerjakan apa, dan berapa lama. Rewat, Timesheet Management.